Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Sargedo Channel Gimana kabar kalian hari ini guys Saya alap kalian baik-baik saja di Manum Radha Di video kali ini kita akan Jalan-jalan bentar Di daerah kampus terbesar Di salah satu Kota di Australia Untuk lebih lanjutnya Tonton terus video kita sampai habis Dan di sebelah sini Inilah informasinya Kita semua bisa Mendapatkan Info-info yang ada di CDU Charles Darwin University Pertama kali disini Kalau teman-teman pengen Tanya-tanya tentang apapun Itu pasti ada Staffnya disini Atau bisa juga di Websitenya mereka Dan saya disini Hanya Memberitahukan bahwa pengalaman saya Saya cuma disini aja guys ya Kan CDU ada Beberapa kampus disini Ini kampus di Kasuarina Terus ada juga di Palmerston Terus dan juga di Darwin City Ini dulu bangunannya Ini sekolah bahasa Saya sekolah bahasa disini dulu Navitas Terus disini Ini kita lihat Ada tulisan dan warna Ini menunjukkan Tempat kalian berada Pada waktu kuliah itu Di Building nomor berapa Terus warnanya apa Biar Nggak Bingung pada waktu perkuliahan Kalau mau ngisi Ngisi air Mbak mau ngisi air Sebelah sini Gratis guys ya Langsung Terus di sebelah kiri kita Ini adalah security office-nya Ini hari Senin guys ya Jadi Perkuliahan Masih dimulai Karena beda sama Rasa yang di rumah Airnya Soalnya disaring bro Ada filternya disini Berarti di rumah nggak disaring Nggak Setelah kita memasuki Information office Itu Ada security disitu Terus juga ada gedung Sekolah bahasa Terus Kita mau lanjut ke Gedung warna Biru Warna kuning Itu khusus di pojok Sebelah sana Yang demo disitu Di depannya Library Nah Nah ada mahasiswa dibunuh Anti banget ya Sini ya Hutan-hutan guys Mungkin Dibiarin seperti ini Biar kelihatan ini ya Anti banget Gitu aja Tempatnya disitu Auditoriumnya Dulu pernah Di Adakan Lomba Ini Seperti Main PS Terus Event-event lainnya Terus masih banyak Ini ya Student-student Yang baru datang Dan ini memang Hari-hari biasa Terus kebanyakan Student jam segini Masih ada kelas Jam Sembilan Sampai Jam Dua belas Gitu Baru break Lunchtime Terus disini Ini red building Jadi di belakang Teman-teman ini Red building itu Kebanyakan Untuk PhD PhD-nya disini Semua ya Red building Nomor 6 Siapa yang punya Kenangan Di red building Boleh Tulis di kolom komentar Foto disini Boleh kita Foto-foto disini Posisi kita Di bawahnya Library Dan Disinilah Berasa main Banyak Student yang Cangkruk Kalau kita Sot aja Guys ya Uh Disini Adem Semilir angin Gimana bro Pertama kali Kesini Ya Semoga bisa Tahun depan Bisa mulai Student Tapi ini Bukan saya Saya hanya Kerja 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 Saja Saya sudah Buntu ini Guys Untuk Untuk melakukan Apa namanya Kuliah Kuliah terus Itu sudah Pusing saya Gimana mbak Kampusnya Pertama kali Disini Tadi saya Sempat merinding Soalnya Pengen Pengen banget Sekolah disini Bismillah Amin Bismillah Semoga tahun depan Merinding Semoga Tercapai Tujuan Terus Buat teman-teman Juga ya Kalau Seumpama Yang baru Datang Dan nonton Video saya Kita doakan Semuanya bisa Mencapai Tujuan Kalian Salah satunya Kalau Pengen Di Australia Entah itu Di Australia Manapun Semoga bisa Tercapai Salah satu Cara Buat kita Untuk Memperbaiki Tujuan kita Hidup Untuk lebih baik Kedepannya Bismillah Insya Allah Kalau Kita mempunyai Tujuan Baik Insya Allah Hasilnya akan baik Terus Terus Pernah Ada juga Yang tanya Kenapa Kok gak Nge-flop Pada waktu Kuliah Dulu Ceritanya Panjang Gak Panjang Pendek 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 Jadi Kalau Student Itu ya Itu Udah Gak Mikir Aneh Aneh Student Itu Udah Sibuk Repot Banget Sama Tugas Dan juga Mereka Udah Disibukkan Sama Kerja Dan Di lain Sisi Ada Juga Yang Bilang Wah Ini kok SKS Cuman Empat Aja Untuk International Student Waduh Empat Aja Udah Bikin International Student Stres Apalagi Kalau Sepuluh Kalau Kita Kan Sepuluh Terus Satu SKS Kan Dua Sorry Satu Mata Kuliah Kan Dua SKS Jadi Total Sampai 22 SKS Atau Sampai 24 SKS Kalau Di Indonesia Disini 4 Disini Cuma Mata Kuliahnya Itu 4 Mata Kuliahnya 4 Bukan 4 SKS Kredit Point Disini SKS Jadi Di total Semuanya Itu Nanti Dalam Satu Tahun Ada Berapa Kredit SKS Untuk Lulus Di Kurs Tersebut Atau Di Kuliah Tersebut Jadi Kalau Teman Teman Pilih Jurusan Seumpama Di Bachelor Degree Master Degree Terus PhD Gak Tau PhD Gak Ada SKS Kemungkinan Sampai Master Itu juga Ada Level SKS Jadi Itu Semua Harus Diluluskan Dulu Kalau Gak Lulus Gak Bisa Graduate 1 1 Semester Berapa Berapa SKS Maksimal 4 4 Mata Kuliah Berapa Sampai Berapa Semester Kuliah Tergantung Mata Kuliah Jadi Kalau Seumpama Bachelor Degree Ada Yang 3 Tahun Ada Yang 4 Tahun Kalau 4 Tahun Berarti 8 Semester 8 8 8 4 32 32 Apa 32 SKS Eh 32 Mata Kuliah 32 Mata Kuliah Dan Bahasa Inggris KB Loh Enggak Maksudnya Aku Teknik Disi Satu Satu Semester Bahasa Inggris KB 20 30 Sampai 20 Sampai Total S1 144 Terus Kalau Seumpama Ada Summer Semester Itu Lebih cepat Diambil Summer Semester Itu Di Bulan Antara Oktober Sampai Januari Atau Februari Tetap Bayar Lagi Per Kredit 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 Jadi Disini Bayangnya Bukan Langsung Per Semester Per Kredit Kredit Atau Per SKS Permata Kuliah Tergantung Juga Kalau IT Dan Lain Lain Yang Mata Kuliah Yang Bagus Bagus Itu Mahal Banget Bos Kayak Nursing Itu Kalau Di Jurusan Saya Dulu Satu Mata Kuliah Bisa 2400 2500 2400 Satu Mata Kuliah Tapi Itu Bisa Kita Lihat Di Ini Apa Namanya Core Structure Disitu Ada Di Breakdown Harga Harganya Juga Satu Semester Satu Semester Ha 2000 Satu Mata Kuliah 2000 Tapi Sekarang Gak Tau Tapi Disini Gak ada Uang gedung Nah Gimana Kalau Disana Disana Pasti Ada Uang gedung Dulu Kan Jadi Disini Lalu Lalang Banyak Orang Dan Sudah Biasa Gak Cuman Dari Pakistan Tapi Juga Banyak Negara Entah Itu Dari Negara Uni Eropa Atau Juga Asia Banyak Juga Disini Terus Ini Memang Salah Satunya Ada Juga Student Dan Juga Bisa Staff Dan Juga Ada Dosen Biasanya Saya Kebanyakan Di Daerah Sini Blue Building Terus Red Building Jarang Kita Gak Akan Ke Belakang Belakang Sana Soalnya Ini Kalau Jalan Kesel Banget Ada Dari Melbourne Ini Tunjukkan Melbourne Baru Dapet Hadi Ya Bro Melbourne Ini Dari Melbourne Melbourne Terima Kasih Melbourne Nah Disini Ini Adalah Jual Beli Buku Guys Sebelah Kanan Kita Langsung Ke Arah Hole Atau Lapangannya Oh Lapangannya Diganti Bro Sekarang Lapangannya Menjadi Indoor Indoor Nah Ini Gas Ibu Buat Teman Teman Mengerjain Tugas Atau Cangkruk Cangkruk Semua Wifi Gratis Bisa Diakses Bisa Diakses Dengan Menggunakan Student Account Kita Atau Nomor Mahasiswa Ya Loginnya Pakai Nomor Mahasiswa Atau Student Number Kita Oh Ini Ya Berarti Dulu Gak ada Ini Guys Gak ada Bukan Gak ada Pintunya Sekarang Dibangun Dan Dikasih Seperti Indoor Tapi kok Karpet Dia Buru Lantainya Jadi Sintetis Building Nomor Dua Khusus Untuk Basketball Court Dan Mereka Sudah Membangun Bagus Banget Dulu Dipakai Futsal Juga Bisa Terus Dipakai Badminton Juga Bisa Tapi Gak Tahu Sekarang Bisa Gak Dipakai Badminton Karena Saya Lihat Lantainya Sudah Dikasih Karpet Atau Rumput Sintetis Jadi Disini Ada Noticeboard Kalau Teman-teman Pengen Nempelin Pengumuman Apapun Contoh Kalau Selumbama Pengen Ngeren Rumah Atau Juga Unit Terus Sharing Kayak Gitu Bisa Ditempelin Disini Bebas Gratis Contohnya Seperti Ini Ada House For Ren Di Karama Itu Bisa Ngambil Kontak Detailnya Seperti Ini Caranya Langsung Ditarik Gitu Aja Kertasnya Ini Contoh Di Jinggili Ada 225 Sampai 275 Per week Jadi Harga Harga Ren Sekitar Segitu Guys Jinggili 600 Unfurnished 660 Tapi kan Kalian Bisa Sharing Ini Ada Tiga Bedroom Tiga Bedroom Buat Banyak Orang Dua Orang Each Bedroom Terus Satu Orang Bisa Membayar Berapa Gitu Kan Mantap Ini Ada Yang Furnished Sama Unfurnished Bedanya Itu Yang Furnished Sudah Termasuk Ini Guys Ya Furniture Kayak Kursi Terus Kolkas Dan Lain Lain Disini Guys Tidak Ada Salah Satu Student Atau Mahasiswa Yang Diluar Cangkruk Kayak Ini Mereka Gak Pernah Menghabiskan Waktu Untuk Cangkruk Di Kampus Itu Jarang Soalnya Apa Stres Mereka Mending Kerjakan Tugas Bro Atau Kerja Kerja Gitu Kalau Pengen Cangkruk Pengen Jalan Jalan Ya Diluar Ini Kampus Enggak Iya Jelas Enggak Mau Mereka Disini Itu Enggak Mau Guys Meskipun Sayang Sama Kampus Sampai Disini Biasa Sampai Pernah Itu Saya Pernah Di Indonesia Dijuruki Kupu Kupu Kuliah Pulang Kuliah Pulang Kalau Emang Fungsinya Sudah Selesai Kuliah Sudah Saya Bakal Pulang Kalau Disini Sama Tadi Ada Pun Yang Duduk Cangkruk Kayak Gitu Kayak Gini Udah Disediakan Gini Tapi Gak Ada Yang Duduk Duduk Ya Memang Mereka Jarang Gitu Untuk Duduk Kecuali Kalau Ada Demo Bisa Juga Rame Langsung Ngumpul Itu Mereka Pasti Bener Bener Memanfaatkan Waktu Dengan Bagus Banget Gitu Kenang Indonesia Jadikan Tempat Angker Tempat Angker Angker Apa Pohon Besar Oh Iya Disini Banyak Pohon Besar Tapi Gak Pernah Ada Yang Setelah Nebang Malam Panas Dingin Gak Pernah Itu Nebangnya Waktu Hujan Hujan Terus Keringetan Terus Baju Gak Ganti Itu Yang Menjadi Masalah Kesehatan Oke Kita Tutup Untuk Vlog Kita Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Vlog Selanjutnya Kita Tutup Dengan Apa Dul Komperatur Majelis Coba Bilang Semua Anak Biam Tika Astag Wab Tika 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 Tika